Selamat sore semua. Kita sekarang sedang mengikuti PA pemuda dan profesional yang gabungan juga dengan remaja yang kita adakan setiap minggu kelima biasanya. Hari ini kita mengusung satu tema yaitu orang Kristen dan hobi. Mari kita pertama-tama kita memulai di dalam doa terlebih dahulu. Baru setelah itu kita akan menikmati perbincangan di antara narasumber, dua narasumber yang hadir pada sore hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapak Alam Suga kami bersyukur untuk pimpinan Tuhan. Kami bersyukur untuk semua anugerah yang Tuhan boleh berikan di dalam hidup kami. Dan segala kenikmatan hidup, segala sesuatu di bawah matahari ini yang Tuhan masih berikan kepada umatmu. Ya Tuhan, untuk kami boleh mengenal Engkau dan juga menikmati ciptaan Tuhan. Hari ini ketika kami akan membahas satu tema tentang hobi dan bagaimana ini boleh kami pergunakan bagi kemuliaan Tuhan. Kira Tuhan yang berikan pengenalan, Tuhan berikan kepekaan untuk kami semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam segala aspek hidup kami juga. Terima kasih ya Bapak, Tuhan pimpin percakapan di antara kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang hadir. Dan Tuhan menyertai kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, kita sekarang mau mulai nih perbincangan cakep-cakep dengan Pendeta Jetro dan juga Vic Ruben. Kita mulai dengan, ya dengan ini dulu deh ya, dengan pemanasan sedikit nih. Temanya hobi ya, nanti kita akan masuk ke dalam apa yang kita maksud dengan hobi dan yang lain-lain. Tapi kayaknya secara instinktif kita sudah tahu lah, masing-masing kita punya hobi gitu. Maka gue pengen tanya dulu mulai dari Ruben deh ya, hobi lu apa sih Ben? Gue kayaknya masalah salah satu terbesar gue tuh, lo hobi tuh kebanyakan gitu loh. Gue tuh suka banyak hal ya. Gue suka arloji, gue hobi arloji juga. Gue suka aquarium, aquascape, ikan, gue suka anjing, gue tuh ada buku Encyclopedia Anjing gitu. Anjing untuk dipelihara atau dimakan? Gue bukan Pak Ben ya, sorry Pak. Sorry, sorry. Gue tuh suka cek ya different kind of dog breeds gitu, gue suka anjing. Karena itu juga gagal, sebetulnya emang kayak Papa gue tuh suka emang suka anjing sih. Jadi kayak turun ke gue juga lah, sedikit cipratan gitu. Jadi gue sendiri juga suka. Belakangan ini ya, gue suka nge-game. Gue suka nge-game. Belakangan ini? Bukan, bukan, bukan. Nge-game udah lama gitu, cuman laptop gue gak kelihatan ya. Ini bukan laptop. Laptopnya jet, ini harus kelihatan. Ini harus bayar, ini Asus harus bayar kita nih. Belakangan ini, gue tertarik lebih involve dalam hobi itu sih. Sama seperti banyak orang, hobi sepeda gitu. Suka goes, suka goes ya. Jadi emang hobi gue tuh banyak gitu ya. Termasuk ya, baca-baca gue juga suka ya. Tapi gak tentu ya setiap kali harus baca buku teologi gitu. Novel, gue suka baca novel gitu. Dari dulu juga suka baca novel. Ya, itulah kira-kira dari gue ya. Oke, sekarang kita tanya ke Jad. Jad juga kayaknya banyak hobi. Jad? Gue baru bilang gue banyak, tapi setelah denger dia langsung insecure. Kurang banyak ya? Iya kurang banyak, kalah bro. Berarti hidup lu kurang nikmat. Well, ya apa namanya, yang paling recent sih sepeda juga. Kita actually udah ngaku aja lah, udah kita semua bertiga sini lagi gila sepeda gitu kan ya. So, itu udah pasti gitu sebenernya. Selain itu ya game, obviously. Ya, udah ketahuan dari laptopnya. Juga, ya baca buku itu juga salah satu hobi. Itu brings me joy, brings me enjoyment gitu. Sometimes baca buku ada dua kategori sih ya. Baca buku buat persiapan itu mungkin gak terlalu bikin enjoyment. Tapi di luar itu, baca buku itu enjoying gitu maksudnya. Film, TV series, obviously itu juga banget sangat-sangat hobi yang ini. Masak, gue rasa ya masak, it's actually very enjoyable buat gue juga. Makan yang udah dimasak juga sangat enjoyable, although ya itu, ya itu sih lebih umum ya. Apa lagi ya? Musik lu gak enjoy? Lu kan dikenal sebagai orang musik ya, dan lu gak sebut musik sama sekali. Lu ada musik guy bro. Lu udah gak menganggap itu hobi lagi, atau udah jadi... Interesting ya, interesting. Kayaknya gak dalam level yang sama itu musik. Entah bagaimana gitu. Mungkin nanti kita juga bisa lebih involve itu ya, teologi. Kayaknya dulu, dulu pas belajar teologi lebih enjoy. Sekarang teologi seperti kerjaan. Dan gue rasa ya waktu lu orang ngomong tentang game, nonton TV, dan yang lain ya, ada nih pasti dari pendengar yang udah pengen nanya game-nya apa ya, atau nonton filmnya apa ya. Tapi kita gak ke spesifik itu dulu, nanti biar mereka ada suspensnya sedikit gitu ya. Tapi gini, pembahasan tentang hobi, kalau waktu gue baca-baca persiapan di online gitu ya, itu bisa sangat terbagi menjadi kepada dua ekstrim ya. Di satu sisi adalah orang-orang yang melihat hobi itu sebagai sesuatu yang gangguan. Sesuatu yang evil bahkan gitu. Sesuatu yang lu harusnya gak lakukan. Kalau lu punya banyak waktu luang, lu mustinya ya baca Alkitab, lu mustinya berdoa, lu mustinya melayani. Kenapa lu spend banyak waktu untuk collect, banyak waktu untuk jalan-jalan, untuk ngurusin ikan, untuk... Gue udah mati semua BTW. Ngabisin banyak uang untuk sepeda. Lu punya arah ikan untuk melihat yang ikan mati bro. Kenapa banyak uang kayak lempar itu? Iya, banyak uang untuk sepeda. Kenapa gak uangnya dipakai untuk missionary work gitu, mission work gitu. Jadi itu satu ya, satu sisi demikian. Satu sisi yang kalau kita mau ekstrim kan, ke ekstrim satunya lagi adalah yang mereka gak melihat apa hubungannya sih hobi itu dengan kekristenan, hobi itu dengan melayani Tuhan, hobi itu dengan agama, itu dua ranah yang berbeda gitu. Udah jangan ganggu-ganggu, gue minggu ke gereja, Sabtu, Senin sampai Sabtu gue mau hobi, mau ngapain, yaitu urusan gue. Yang penting gak berdosa gitu. Yang penting gak berdosa gitu. Hobinya bukan hobi yang berdosa lah. Nah jadi di dalam dua ini kita nanti akan coba bahas ya. Apa sih kehendak Tuhan bagi ini dan apa dangernya sendiri? Karena kita tahu di dalam ranah penciptaan, God created everything beautiful and baik pada awalnya. Tapi kemudian di dalam dosa semua juga jatuh. Jadi kita selalu di dalam tegangan dua hal ini. Maka pertanyaan pertama ya yang kita bisa coba bahas dulu. Ada gak sih hobi yang baik dan hobi yang buruk? Karena seakan-akan ada orang tua-orang tua gitu ya. Yang melihat beberapa hobi itu dengan mata yang agak, Lu kenapa banyak main game? Kenapa lu baca komik gitu? Dan itu kan dipandangin sebagai negatif gitu. Berarti kesannya kayak ada hobi yang baik, ada hobi yang negatif. Gue rasa sih bukan cuma orang tua yang ngeliat kayak gitu ya. I mean kalau misalnya kayak lu tanya anak remaja gitu, hobi main perempuan? Kayaknya semua orang juga tahu lah ya. Maksudnya itu gak bagus gitu maksudnya. So, gue rasa bukan cuma orang tua gitu. Kesian orang tua yang denger, ntar mereka dianggap villain terus gitu kan ya. Tapi ya so, ya pasti ada lah ya. Karena, tapi di sisi lain masalahnya bukan di hobinya gitu. Karena everything di dunia ini ya ada yang positif dan ada yang negatif. Ada yang true, ada yang adalah penyelewengan dari apa yang true gitu kan ya. Misalnya misalnya seperti itu gitu soalnya. So, ya gue rasa sih ada. Di sisi yang lain ya, bukan berarti jadinya kita mesti kayak menghindari hobi. Karena ada hobi-hobi yang kayak gitu. Karena semua yang lain juga bisa kayak gitu. Lu, kemarin itu kan kayak, kita udah sering bahas lah ini maksudnya. Kayak kita melayani pun, melayani pun bisa jadi idol kok. Lu melayani pun lu bisa jadi ini, kebanggaan lu yang gak ada hubungannya dengan Tuhan dan sebagainya. Lu melayani karena lu pengen kelihatan orang lebih bagus segala macem. Makanya, doesn't mean kita jadinya harus buang pelayanan karena kita mesti reform pelayanannya. So, hobi juga sama gue rasa. Mungkin disini juga bukan, masalah baik dan buruknya mungkin semua orang udah jelas kali ya. Itu udah ngerti juga. Even within the same hobi misalnya ya. Itu juga ada yang, misalnya kayak orang tuh hobi apa ya. Baca komik misalnya. Komik ya. Komik juga ada yang lebih baik, ada yang bener-bener kacau banget gitu loh. Even the same hobi itu ada different degree. So, I think the more important thing is, apa ya, standar atau kualitas atau gak, taste ya. Taste itu di dalam hobi itu juga harus di develop gitu. Kita tuh bisa berhobi tapi kalau tastenya itu rendah, yang kualitasnya rendah ya. Semua hobi yang kita lakukan tuh gak ada, ya, gak ada faidahnya ya. Harganya juga mesti digerakkan. Ya, bukan taste secara cheap or expensive. Tapi ya, kita tau lah ya di dalam seni kan juga ada different standard ya. Ada seni yang bagus, seni yang rendah. Same with hobi gitu. Ada game yang, ya, trash. Trashy game itu juga ada gitu. Ada hobi yang berjalan menuju kehidupan dan ada hobi yang berjalan menuju kematian lah ya. Yang kehidupan kecil ya jalannya. Cuma, only certain, certain hobi yang itu. Ya, kalau dari sini berarti kita udah makin jelas bahwa kita gak bisa langsung dengan gampang cap ini putih, ini hitam gitu ya. Gak segampang itu, seperti bukan hanya masalah hobi, tapi di dalam segala hal. Segi kehidupan tuh dengan demikian. Dan tadi Ruben juga ada mention tentang ada degradasinya juga ya. Lalu sekarang ya, ada yang berkata, kalau begitu kita perlu hobi gak ya? Kenapa kesannya ada orang-orang itu yang, kalau ditanya hobinya, kalau lu orang ditanya kan langsung bilang, banyak gue. Karena gue orang reform bro. Tapi ada yang, beberapa yang gue tanya itu, pemuda yang kebingungan loh. Bener-bener kebingungan, gak tau gue hobinya apa ya. Yang gue mau tanya itu betul, hobinya apa bro. Gue ya. Kayaknya enam, gak ada feeling, gak ada sensasi gitu. Gue kalau lu bilang lu banyak, lu lebih sedikit, gue lebih sedikit lagi. Hobi gue bikin anak kayaknya. Melahirkan anak. Suka citanya melimpah. Itu bener-bener hobi yang memberikan kehidupan. Itu bener-bener hobi. Sesuai dengan mandat penciptaan bro. Itu kita bisa konklusi bahwa the highest hobinya itu. The best. Rana cucu dan bertambah banyak men. Gue lebih alkitabnya daripada lu orang sebenarnya. Tapi gue notice ya memang, gue tuh hobinya gak long lasting loh. Gue hobinya tuh kayak anget-anget kayak ayam. Kayaknya dia bilang, bukan gitu. Itu masalah komitmen bro, bukan masalah hobi. Ya gue juga. Men, hobi gue komitmen. Ya hobi juga perlu komitmen lah. Kayaknya hobi gue gak ada yang tahan lama banyak. Dari dulu sampai sekarang gak ada gitu. Selalu ganti every year, segala macem. Dan ya kayak gitu ya. Tapi I guess memang yang bikin sesuatu jadi hobi itu bukan barangnya sendiri kan ya. Ada something else memang. Hobi bisa come and go. Dan gue gak rasa itu harus, maksudnya harus permanent gitu ya. Untuk itu jadi kayak hobi yang good. Itu baru harus ada permanentnya gitu. I just don't think ini sih. Harus kayak gitu. Nah kalau begitu kita bisa lanjut kepada pengertian nih. Karena walaupun kita seakan-akan instinctively kita bisa ngerti itu hobi itu apa. Tapi semakin kita mendalami dan mencoba mendefinisikan. Ternyata gak segampang itu. Nah sekarang coba ya. Di dalam pengertian kita ya. Karena para ahli aja juga gak seragam kok ya. Nah kalau menurut lu, yang lu bisa define itu hobi apa? Well hobi sih kayaknya something to do with your enjoyment. Something yang lu do for enjoyment. Kayaknya itu salah satu esensi paling dasarnya gitu ya. Maksudnya kayaknya gue gak bisa bilang something itu hobi. Kalau gue gak get any enjoyment out of it gitu. Pasti. Dan satu lagi mungkin karakternya adalah hobi itu beda sama work. Karena lu bisa enjoy your work. Lu bisa take pleasure di your work. Tapi somehow itu tetap bukan hobi. Hobi itu kayaknya something yang distinct dari work. Dan hobi itu must be kind of enjoyable. So itu menurut gue sih. Gimana dengan orang-orang yang di dalam banyak meme sekarang ya. Yang gerakannya adalah do what you love. So you don't have to work anymore. Jadi kayak pursue your dream lah. Chase your passion. Kalau lu mesti tanya mereka apa yang mereka do on their weekends. Karena gue rasa tetap ada ya. Maksudnya kayaknya kita hidupnya itu gak bisa dikuasai 100% sama work. Even if itu work yang kita suka banget gitu. Gue rasa sih. Maksudnya kayaknya kerjaan yang namanya job, karir itu gak bisa, gak cukup memuaskan untuk seluruh kebutuhan hidup kita gitu. Yang luas. Bahkan misalnya seorang antusias, apa ya, modeling gitu, robot-robot modeling. Dia awalnya mulai dengan suka banget, lalu kemudian dia menjadikannya sebagai bisnis, dia bikin toko, dan dia enjoy banget dengan semuanya ini. Menurut lu, weekends-nya pun dia gak, dia have to do something else. Maybe. Ya lu mesti tanya dulu kan ya. Maksudnya ini kan. Luasensi orang ya. Tapi, kalaupun misalnya dia kerjain robotics, gue rasa sih waktu weekend dia bakal kerjain robotics yang ada certain distinction-nya dengan robotics yang dia kerjain untuk kerja. Oke. Iya. Some kind of passion project misalnya, yang mungkin gak terlalu ada monetary keuntungannya, let's say. Tapi, dia simply mau kerjain itu, karena itu brings him enjoyment. Sedangkan kalau work ya, lu bisa enjoy. It's good kalau lu enjoy your work gitu ya. Tapi, to a certain extent, ya kerjaan tuh lu kerjain not really because it's enjoyable. Meskipun tuh bisa enjoyable. Oke. Nah, hobi itu gue rasa yang paling penting itu enjoyable. Itu, gue kayak kepikir ya, kalau dari pengalaman sendiri juga, misalnya dulu belajar teologi itu kan super nikmat gitu ya. Super nikmat ya. Tapi, persiapan tuh gak nikmat. Persiapan tuh gak set nikmat belajar teologi. I think the difference is the obligation. Pekerjaan dan hobi itu ada bedanya dengan obligation gitu. Karena, gue juga pernah ngobrol sama, ini gue balik ke hobi, pengalaman gue sendiri ya konteks ya. Breeder anjing gitu. Gue dari kecil tuh udah ikut lomba-lomba anjing gitu. Jadi, di dunia anjing gue ikut di Bandung lah, di mana gitu. Jadi, orang yang suka anjing, hobi anjing ya, itu gak tentu bisa membuat hobinya tuh menjadi pekerjaan. Karena, dari hobi ke pekerjaan, itu obligation tuh banyak gitu. Tanggung jawabnya tuh banyak. Kalau orang dibilang, do what you love, it's just a YouTube slogan gitu. It's not true. Do what you love, you still have to do admin work, paperwork, you have to pay taxes. Plus, gue harus ada bayar pegawai, itu semua, everything is attached to your work gitu. Tapi, hobi beda kan ya. Hobi is like enjoyment of what is the creative energy, the creative work ya. Lo bisa enjoy itu tanpa obligationnya. Jadi, menurut gue sih, pasti berbeda ya. Pleasure and work, pleasure as hobi, and you enjoy your work, itu two different kind of enjoyment. I think bahkan yang interesting adalah hobi bukan cuma distinct dari work ya, tapi mungkin bahkan hobi itu distinct dari rest. Rest itu bukan hobi gitu, Sun. Sebelum kita masuk ke rest, ini ada pertanyaan yang memang udah masuk ya. Kemarin-kemarin gue ada minta beberapa pemuda untuk kirim pertanyaan. Lalu, ini berhubungan dengan blur antara hobi sama pekerjaan yang makin lama itu makin hilang. Nah, ini pertanyaannya yang memang real dari seseorang. Kalau anak-anak SMA, ada yang menanyakan bagaimana dengan profesi sebagai gamer profesional yang awalnya berangkat dari hobi main game, akhirnya lanjut jadi profesi. Bagaimana pandangan Kristen tentang profesi ini? Gue coba aja lah ya. Pastinya, gue sih gak merasa profesi as a gamer ya. Itu, itu something essentially wrong gitu. Cuman emang sekali lagi, the standard ya. Pekerjaan tuh juga ada standarnya gitu loh. Jadi, hal-hal yang kita bisa lakukan untuk kita bisa mendapatkan income, itu juga standarnya tuh beda-beda gitu. There are work that is secara Kristen values itu very low. You can say that it's not sinful, but it's very low. Tapi bisa menghasilkan banyak-banyak uang gitu. Kalau kita lihat YouTube aja, banyak figure-figure di YouTube yang kontennya tuh trash. Kontennya tuh sampah gitu. But they do what they love, that's true. Mau bilang mereka sinful, yeah is it really-really sinful? Tapi, kualitasnya sekali lagi tuh very, itu rendah banget dan gak sesuai dengan apa ya. Waktu bilang Kristen value maksudnya gak jadi berkat bagi lebih banyak orang begitu. Justru malah mungkin ya indirectly bisa menjadi kutukan juga gitu. Itu kali ya yang tadi ya, work yang membawa kehidupan atau work yang ujungnya membawa keberkematian, itu kan langsung satu hal yang lu bisa jadiin kayak pemisah gitu maksudnya. Kalau gue personally sih, gue lihat work itu karena kita diciptakan dalam gambaran rupa Allah, that means kita kan waktu work, kita lagi continuing God's work. Dan God's work itu adalah bringing chaos, eh sorry. Bringing order, bringing shalom kali bro. Bringing order, bringing shalom kepada chaos gitu kan maksudnya kan. Jadi, kenapa kita bisa sell something dengan value yang lebih tinggi? Karena lu actually bringing order. Waktu lu create value, itu lu actually sedang create order kan ya. Lu sedang bikin barang yang tadinya gak terlalu bagus jadi lebih bagus misalnya. Lu sedang, lu bikin barang yang tadinya gak nyampe ke orangnya, karena segala macem apa, lu sekarang bawa itu ke orangnya. Misalnya kan lu bindle band kan bisnis kayak gitu kan ya. Transportation, form dekor. Lu creating value karena lu creating order, lu introducing order kepada something yang chaotic gitu. Nah, gue rasa itu something yang adalah essential criteria, kita work yang membawa ke kehidupan tuh itu mungkin ya. So, kayak misalnya gaming, esports, segala macem, again with everything else, itu lu gak bisa tarik positif, negatif, langsung gabret gitu aja, apa namanya, buta pokoknya semuanya gini atau semuanya gitu. Kayaknya sih gak bisa ya. Lu mesti tanya juga gitu, mesti tanya, waktu lu esports kayak gini ya lu sedang ngapain? Lu sedang creating order atau lu sedang creating chaos? Dan mungkin gak berarti lu harus pindah ke karir lain, mungkin ada certain esports apa yang lebih ada unsur orderlinessnya gitu. I don't know, karena ini kan, I mean kita kayaknya perlu open minded ya. Dalam arti ini kan kerjaan karir yang masih very very much baru ya. And therefore kita gak terlalu bisa judge sekarang gitu. Maksudnya kita ask again 10 years from now, 20 years from now, kita lebih dapet gambaran besarnya. Tapi gue rasanya kita, setiap dari kita mesti bergumul, ini lebih membawa ke harga kehidupan atau ke harga kematian. Dan itu something yang gak beda dengan pekerjaan lain. Setiap kali lu milih lu mau kerja apa, lu mau karir apa, lu mesti memikirkan itu gitu. And kalau emang mau spesifik ke gaming as a work, itu juga kalau kita lihat gamer yang professional gamer, itu juga banyak kan mereka hidupnya juga very very chaotic sebetulnya. Itu gak, it's not, it's just playing game gitu loh. Waduh itu juga banyak, banyak kegelapannya juga di dalam gitu. Iya, iya. A lot of abuse juga dan yang lain-lainnya, we know gitu. Yep, yep. It's not that straightforward. Even kayak sports yang real ya, I mean kayak footballer segala macem gitu, itu masih banyak sisi-sisi yang unregulated, sisi-sisi yang gelap yang lu gak liat gitu. Sebenernya kayak belakangan ini di Premier League baru udah kontroversi soal nyundul bola. Apakah itu bisa bikin brain damage segala macem dan sebagainya gitu. So, even dalam real life sport yang kayak gitu aja yang udah sangat lama, yang udah very very highly regulated itu masih bisa ada kayak begituan. Apalagi dalam e-sports yang very very much masih di infancy gitu. So, kita memang mesti careful sih dalam hal seperti ini. Tapi again, gue gak akan ngomong, oh this is so evil and bla 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 dan kita mesti avoid it at all cost. Kayaknya belum cukup data juga untuk ngomong ke arah sana sih. Oke, since kita memang udah bahas ke arah game ya, dan gue tau lu juga pernah tulis artikel, lu pernah mencoba mendalami tentang game dari sudut pandang Alkitab dan yang lain. Ini mungkin saat yang bagus buat lu bisa share. Lu mau tanya apa? Pertanyaannya adalah, ya bagaimana lu mencoba mendescribe game dari sudut pandang Alkitab gitu. Wow, that's a very hard question. Kan lu mau share yang gameplay itu. Iya, iya. Mungkin gue, mungkin gue ini kali ya, tarik dulu dalam arti kayak gini ya. Kenapa, gini lagi, gampang gini, game itu kan orang kalau denger game, terus denger iman Kristen, itu kan kayaknya kurang kompatibel. Kira-kira kayak gitu lah ya. So, gue mungkin jawab dari ke arah sana kali. Is it really that incompatible, misalnya, atau enggak, atau gimana. Apakah ada tempat ya. Apakah ada ruang, atau enggak, atau itu, atau itu cuma bunga-bunga waktu, whatever, bla bla bla. So, gini ya, game itu, gue pernah baca satu buku yang menarik banget, judulnya Uncertainty in Games. So, very lucu ya, waktu lu hidup di real life, lu itu enggak kepengen yang namanya uncertainty, ketidakpastian. Iya kan ya, lu enggak enak kalau gaji lu uncertain. Lu sebel banget kalau lu perasaan orang terhadap lu itu uncertain. Lu bahaya banget kalau kesehatan lu uncertain. Bisnis-bisnis itu lu ada yang namanya risk management, kan ya. Yang basically kerjaan utama job desknya adalah mencari-cari cara untuk mengurangi uncertainty, gitu basically. Even gini lah, orang enggak suka bayar pajak kan. Semua orang enggak suka bayar pajak. Tapi orang lebih pilih bayar pajak dibandingkan hidup uncertain. Karena bayar pajak itu tuh, certain extent, fungsinya adalah untuk mengurangi uncertainty. Lu bayar pajak, lu bayar tentara. Jadi mengurangi resiko negara lu di-invade. Lu bayar polisi, kan ya, lewat pajak. Jadi lu mengurangi resiko kriminalitas segala macam gitu. Dan pajak pun actually enggak cukup. Karena abis itu lu masih tambah bayar asuransi, lu masih tambah bayar dana pensiun, lu masih nabung. Semua itu kita lakukan untuk mengurangi degree of uncertainty dalam hidup kita. So, realitanya adalah dunia tempat kita hidup. Itu very-very uncertain. Kita enggak suka itu. Dan polisi signifikan dari hidup kita itu kita pakai untuk mengurangi uncertainty. Nah, lucunya adalah, yang namanya game, itu justru menarik karena game itu memberikan kepada lu, a certain degree of uncertainty. Gimana, Tup? Gini misalnya, lu kalau misalnya main, apa namanya, main tic-tac-toe ya, lu tahu tic-tac-toe enggak? Yang itu loh. Yang nonok, OOO, XXX itu ya. Hari ini lu mesti bisa enjoy enggak tic-tac-toe? Enggak terlalu ya. Enggak terlalu kan. Kenapa? Karena udah enggak ada sense of uncertainty-nya kan. Lu udah tahu tuh, siapa yang jalan pertama main tic-tac-toe, dia ambil kotak ini di tengah, dia pasti menang. Iya kan ya? So, itu udah enggak ada uncertainty-nya. Lu udah tahu itu game yang udah solve lah, basically. Itu udah enggak ada yang tertarik lagi main. Tapi, yang menarik adalah, dalam fenomena tic-tac-toe, ini game yang terus menerus diteruskan kepada generasi yang baru. Setiap anak itu, basically waktu jaman mereka SD, mereka mulai kenal namanya tic-tac-toe, dan mereka mulai belajar game itu. Dan mereka actually waktu belajar, lu lihat, mereka belajar dengan, mereka main game itu dengan sangat menikmati. Kenapa? Karena mereka masih naif kan ya? Karena mereka masih belum tahu, ada strategi yang optimal banget itu, ada kuncinya basically, untuk menyelesaikan ini. Ada game shark-nya. Ada game shark-nya. Jadi, waktu lu lihat anak-anak kecil main tic-tac-toe, itu lu bisa lihat, oh seru-seru segala macam kan ya? Sampai someday mereka figure out, ada strateginya gitu kan ya? Sudah. Habis itu udah. That's it gitu. Nah so, di buku ini orang itu argue ya, bahwa yang menjadikan game itu menarik, esensi dari game, itu uncertainty-nya. Nah ini aneh banget, karena hidup kita itu, kita sangat menghindari uncertainty. Sementara dalam game, malah justru, lu mencari itu, dan lu menikmati itu gitu. So that's very weird kan ya? Nah anyway, tesisnya dari buku itu sih, coba untuk menjelaskan, ya mungkin itu sebabnya, mungkin jadinya tuh game itu adalah cara untuk kita itu, mengambil aspek yang menakutkan dalam hidup kita ini, dan lalu aspek ini dihadirkan sedemikian rupa, sehingga hadir tetap uncertain, tapi dalam cara yang, control. Iya, dalam cara yang terkontrol, dalam cara yang gak terlalu ada. Aman juga. Aman kita, tembak-tembakan kita gak bener-bener mati. In some sense kayak gitu kan, non-threatening lah gitu. Tapi tetap uncertain, karena kalau gak ada uncertainty-nya, lu gak bakal mau lanjut gitu sebenarnya. Even dalam simple play ya, kayak, lu waktu kecil, lu sama koko lu yang badannya lebih besar, lomba lari, main lari gitu sih. Dia selalu menang, lu gak bakal tertarik kan, lanjutin terus kan ya. Maka yang namanya game tuh, mesti ada uncertainty-nya gitu. Nah, selalu tanya gue, bagaimana ini bisa helping us, di dalam our faith, dalam Christian faith. Well, gue rasa ini, menunjukkan, kasih satu jalan yang very interesting ya, untuk kita itu realize something about life. itu gini, lu waktu liat game ya, lu seneng sama uncertainty itu, lu mengejar uncertainty itu gitu. Lu musti ada certain resiko, bisa meleset tembak, atau gagal, atau kalah, baru lu bisa enjoy game-nya gitu. Lu liat challenges, apa namanya, ini sebagai something yang very positive lah, kalau kita mau bilang gitu, dalam satu game. Kenapa? Itu yang jadi pertanyaan. dan gue rasa jawabannya adalah, karena lu punya semacam kayak implicit faith, lu punya iman, bahwa challenges ini, resiko-resiko ini, uncertainty ini, itu bukan diberikan untuk menjatuhkan lu. Itu diberikan, diciptakan oleh seorang benevolent creator, seorang pencipta yang punya tujuan yang baik gitu ya, demi untuk membuat lu bisa enjoy something. Ada implicit faith-nya, lu enggak, mungkin lu enggak akan memformulaskannya seperti itu ya, tapi secara implicit lu percaya itu, kalau enggak lu enggak bakal main game-nya. Lu bakal waktu main game, terus mengalami challenge lu, oh no, gitu ya, gue enggak mau main game-nya. Kan enggak kan ya, tapi waktu itu, wah susah nih, seru nih, kok bisa, gimana acara lainnya, kan makin seru kan ya. Nah, so, satu hal yang game bisa bawa ke dalam kehidupan Kristen adalah, game itu memperdayakan kepada kita, satu cara lain untuk menghadapi dunia ini gitu. Dalam arti, kalau dalam game kita jadinya bisa melihat challenges, resiko, uncertainty sebagai seru, karena kita percaya ada tangan seseorang yang baik di balik itu semua, what would it look like dalam real life kita, kalau kita benar-benar punya faith, bahwa ada tangan Allah yang baik di balik semua itu. So, gue rasa ini some kind of, ini ya, some kind of perspektif yang maybe cukup unik, yang lu dapetin dari lu main game. Something yang membantu lu untuk bisa lebih perceive dunia ini dan Tuhan yang ada di baliknya gitu ya, dengan lebih, lebih lengkap, lebih limpah. gue keinget kemarin gue denger khutbahnya si MacArthur, dia tuh bilang bahwa he wouldn't pay, like, he wouldn't do anything, or he'll avoid at all costs ya, untuk bisa melihat masa depan gitu. I see. Karena dia bilang kalau dia bisa melihat masa depan, spoiler, atau di end game, itu malah hidupnya jadi misery gitu. Yeah. Yeah, misery. And in a certain sense, ya jadi, the uncertainty yang dia hadapin hari ini, with from the spectacle of the father, itu something yang dia bisa embrace gitu loh. Daripada dia melihat masa depan dan udah tau end game, udah tau whatever is happening. And malah itu, apa ya, suck up all the joy and happiness in his life. And gue kepikir juga pas dia ngomong kayak gitu, itu mirip dengan, itu ya, beban yang harus dipiku sama nabi-nabi gitu. Kayaknya nabi-nabi punya kehidupan, itu kayaknya banyak yang sengsara. Kayak banyak yang susah, emang-emang susah gitu. I think that's one of the cross that, ya orang bilang ya, kita mau seprenin nabi, want to foresee the future, but they do not know that. It's actually, apa ya, painful sebetulnya. I think udah banyak kayaknya cerita kayak, mesin waktu or whatever, yang udah coba try to illustrate hal ini gitu. Waktu lu tau masa depan, it doesn't make your life better. Itu malah bikin seringkali, malah bikin bawa problem dan segala macem kan ya. And this principle juga sebetulnya, bisa di, apa ya, bisa ditekankan lagi juga melalui gameplay ya. Iya. I think salah satu hal yang game itu mengajarkan kepada kita ya, bahwa limitation tuh good. Limitation tuh bisa good gitu loh. Uncertainty tuh bisa good gitu. Keterbatasan kita yang hari ini selalu kita pengen tembus ya. Kita pengen tau masa depan, kita pengen bisa melakukan hal-hal yang melampaui batas manusia. Itu dalam game tuh kita melihat malah limitations-limitation seperti ini tuh bisa malah bring enjoyment. Iya. Lu kalo main game ya, di satu sisi tadi kita ngomong ya, ada certain uncertainty-nya yang perlu. Di sisi yang lain, paradoxically, juga perlu ada structure kan ya. Kalo gak, gak bisa di game kan ya. Dalam arti uncertainty-nya itu gak boleh uncertainty yang, uncertainty liar gitu. Segala sesuatu uncertainty itu bukan game namanya. Lu hari ini lewat, apa namanya, jalannya tok 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 jatoh, besok enggak, kan itu orang gak mau juga kayak gitu. Dan dalam game tuh lu sangat perlu untuk bisa, ada kemungkinan lu berteriak ketika orang lain melanggar peraturan. Lu main bola, main game, main bola kan main game kan ya. Terus, perit, foul, nah itu kan penting banget tuh. Untuk lu bisa tau batasan-batasannya. So, gue rasa game itu sangat penting disini, itu mengajarkan kepada kita not in a classroom way, not in a kotbah way, tapi lewat kita menjalani sendiri, lewat kita interact sama itu, mengajarkan kepada kita bahwa hidup dengan segala limitation-nya, itu bukan something yang harus dilihat negatif. Bahwa kita bukan Tuhan, itu bukan something yang harus dilihat sebagai negatif. Iya, iya. To this point ya emang, mungkin gue bisa tambahkan juga ya, kayak, how game as a hobby itu, sebenarnya ada value atau prinsip yang menolong ya, atau gak mendekankan sekali lagi, value-nya Tuhan, it goes along with every other hobby juga gitu. Yeah, yeah, yeah. If you wanna talk about the positive value ya, emang kalau itu standarnya ada, kalau itu emang memberikan kehidupan ya, kalau kita mau ngomong, how is it beneficial for us ya, semua hal itu juga bisa mengajarkan kita demikian gitu. Not just game alone, every other thing juga, itu saling berkaitan. That's why we need hobbies. Yeah, that's why we need hobbies. Gue tuh ada pengalaman sama si pendeta Leonard ya, Dr. Leonard itu. Jadi di waktu itu, ada sekali di, ada murid lah ya, murid, mahasiswa. Dia tuh, sangat, ya holy lah, puritan lifestyle gitu. Dan dia tuh kayak, menolak ya, dia tuh gak mau injek gitu namanya bioskop gitu. Dia gak mau injek, dia bilang, wah nonton bioskop itu waste of time, dan ini dan itu. habis itu dibalas sama si Dr. Leonard. Loh, kok kayak gitu ya? Kalau lu gak nonton, lu gak bisa mengerti, lu gak bisa menikmati hal-hal seperti ini, how are you gonna understand the Bible also? Lu jangan anggap ini semua terpisah gitu loh. If you cannot appreciate, atau gak, lu gak bisa mengerti, ya, hobi-hobi ya, yang kita bilang hobi-hobi ya. Kalau kita gak bisa mengerti hal-hal yang lain ya, kita gak bisa mengerti, baca gimana, menerima emosi misalnya, emosional expression, art, acting, poetry, whatever ya. Lu gimana bisa mengerti, all the emotion, the art, or the story ya, story juga ya. Kalau kita gak bisa baca story dari film, lu sama sekali gak terekspos oleh film, oleh media, atau apapun. Lu gak tau apa itu naratif, narasi. How are you gonna understand the Bible gitu? The Bible is not gonna teach you that skill. The skill is not given to you in the Bible. Kita tuh bisa ambil skill ini dari hobi-hobi yang lain juga. So in that sense, it is particularly positive. Oke. Kalau gue mau coba kaitin pertanyaan tersebut ya, kan lu berarti jawaban tersebut ya, kepada pesan mahasiswa adalah, lu nonton bioskop, it's good, karena akan membuat lu bisa membaca naratif di Alkitab better. Nah ini ada pertanyaan seperti demikian. Bagaimana seorang Kristen melihat sebuah hobi sebagai cara untuk memuliakan Tuhan? Apakah possible untuk memuliakan Tuhan dengan memiliki hobi-hobi yang gak punya real practical purpose other than the actual enjoyment of them? Misalnya ya, kalau lu tadi nonton, lu bisa tau tentang naratif, ini misalnya dia kasih contoh, misalnya coloring, adult coloring book itu, lalu juga misalnya building model planes. Atau haruskah hobi kita itu always be more practical and purposeful? Selalu itu ada kaitannya dengan pelayanan lah. Lu harus hobi main gitar supaya bisa melayani. Kalau lu lipat-lipat kapal-kapalan, mau buat apa pelayanan itu? Kan gak bisa gitu. Nah, apakah kita bisa menikmati hobi for the sake of hobi? Lo mau duluan? Gua sih pikir, kita gak, in the one sense ya, tadi pas gua ngomong tentang the functional benefit for us, itu seringkali itu juga datang secara unconsciously kan ya. Itu bukan kita tuh sengaja, gua mau nonton, dan lebih parah lagi tuh self-justification gitu. Gua perlu maraton friends selama 3 hari berturut tuh 10 season gua habisin supaya gua bisa lebih ngerti apa tuh komedi gitu. Itu kan konyol banget ya. Tapi itu udah jadi work bro. Unpaid lagi. Gak dibayar lagi. Harus bayar Netflix lagi. Tapi seringkali ini this kind of skill ya, kalau mau bilang ini skill ya, itu juga datang secara unconsciously ya. Itu datang di mana kita, kayak kalau balik ke lu punya kotba yang dulu sering lama liturgi itu, habit ya. Habit itu juga bisa develop dari sana. Tapi ya objektifly kalau kita bisa bilang bahwa oke ini bener ya membawakan hobi tuh bisa membawa positive value for us. Tapi on the other hand, kayaknya kita juga gak perlu memaksakan gitu loh. Memaksakan bahwa dari setiap hobi saya harus ada pick up skill gitu. Tadi kan kita udah ngomong sedikit tentang leisure kan ya. the leisure itself, the enjoyment of God's creation itu juga satu hal yang diberikan kepada kita gitu. Tapi at the same time when you are enjoying this, apalagi hobi-hobi yang oke, yang membawa kehidupan, itu juga akan menolong kita. So, do not justify your hobbies for certain things. You can enjoy the hobby as it is. As a as a leisure. and ya dinikmati gitu. Karena ada ada yang ini ya, ada beberapa kasus yang memang gue denger sendiri. Misalnya, dia mau melakukan hobi tertentu bikin puzzle. Boleh bikin puzzle, tapi sambil hafal ayat alkitab. Dia waktunya tidak percuma gitu. Atau atau yang tadi adult coloring book ya. Ada orang yang nanya ke tim chelis. Ini mulai muncul. Ini kan lagi in belakangan ini. Itu loh. Book. Terus lu color-color, warna-warna tertentu. Udah ada outline-nya, udah digambarnya. Terus lu color-color. You shaded, you shaded. Itu kan gak ada real practical value sama sekali. Kecuali lu memang untuk color habis itu selesai doang. Lalu muncul buku-buku adult coloring book-nya yang bertemakan alkitab. Lalu ditambah bumbu-bumbu spiritualization ini menjadi semacam meditation gitu ya. Lu sambil berdoa, sambil menggambar, dan yang lain. Jadi ada semacam justification rohani sambil menjalankan obit tersebut. Ironisnya adalah ironisnya dari semua itu, maksudnya gue gak bilang itu salah ya, tapi ada ironi yang dasyat aja gitu disitu. Bahwa sebenarnya yang mereka perjuangin lewat itu, itu bukan justification spiritual, itu actually justification intelektual. dalam arti yang mereka kepengen, rasakan adalah gue bisa aware secara rasional, secara mind knowledge, bahwa ini ada some kind of practical purpose-nya. Sebetulnya gak ada. Itu kan ngaruhnya disini kan, itu kan ngaruhnya di otak lu gitu, itu ngaruhnya di dalam level pengetahuan, itu bukan ngaruh beda dalam level spiritual sebenarnya kalau gue bilang, itu ngaruhnya dalam level intelektual, dan itu itu again pemikiran modernistik yang terlalu udah ketinggalan zaman juga ya sekarang ya, boleh dibilang, kayak gini lah, gue bangin, orang tadi kan kayak ada semacam kayak gini kan, gue musti tahu dulu bahwa play ini beneficial, baru gue play, kayaknya ada kayak gitunya ya, ada seru kayak gini lah. What if justru lu bisa tahu, lu bisa belajar intelektual capacity lu dibangun, segala macem gitu ya, karena lu play, dari lu play. So, gue kasih contoh konkretnya, contoh konkretnya kayak gini, bagaimana seorang anak kecil, ini dari Jordan Peterson bagaimana seorang anak kecil develop konsep intelektual mengenai seorang mama, apa itu seorang mother, how? Lu gak kasih tahu dia lewat cara intelektual kan? Mama adalah, satu, dua, lu kan gak pakai cara itu kan ya? Dia belajar apa itu mama actually dengan play, dari play. Dia belajar, misalnya dia main boneka, nenek cewek katakan, dia main boneka. Terus dia, waktu dia main boneka, lu lihat apa yang dia lakukan? Dia sedang meniru, apa yang mamanya lakukan kepada dia, sisi rambut, segala macem, dia melakukan kepada doll itu gitu, basically, dia memperlakukan itu seakan-akan itu, dia sedang mengambil role, dia role play seorang mama. Dan, waktu lu melakukan kayak gini, baru later lu akan develop apa itu seorang mama dalam level intelektual lu kan ya? In fact, lu bisa ngomong, pikiran lu itu di develop lewat play itu gitu, makanya play itu, itu very essential dalam waktu lu berkembang jadi anak, karena itu actually the founding blocks, apa namanya, the building blocks, dari your mind, your health, your healthy psychology, segala macem, dan sebagainya gitu, gue setuju gitu dalam arti kayak si Ruben tadi ngomong ya, lu jangan cari intelektual justification, gak harus gitu, karena play itu actually mungkin bahkan lebih dalam, lebih besar, dibandingkan our intellectual awareness, bahkan mungkin play itu adalah yang mendasari itu gitu, satu contoh lagi, waktu lu kecil, mama lu main game sama lu, main game ciluk, ciluk bak, dia tutup matanya, terus kita nangis, terus dia buka matanya, kita senyum lagi kan, kan bayi main, itu kan main kan, play itu, tapi itu play yang essential banget, karena itu sedang mengajarkan kepada si anak, bukan cuma mengajarkan ya, membentuk si anak, untuk menyadari, bahwa apa yang dia gak lihat, itu gak berarti gak ada, dia nangis karena waktu, dia gak bisa lihat mamanya, dia pikir mamanya hilang, terus mamanya buka, eh ternyata ada, dia nangis lagi waktu itu, buka matanya, lama-lama anak ini belajar, lewat a very tactile way, lewat mengalami, dan bukan dikasih tau ya, lewat mengalami, lewat badan, lewat habit actually, bahwa dunia itu lebih besar daripada apa yang dia bisa lihat, ini kan very foundational capacity, yang bisa membuat lu jadi, orang yang berfungsi dengan baik kan ya, tapi obviously si anak itu, gak bakal aware, dengan semua hal ini, dia simply ngejalanin itu aja kan ya, dia main sama mamanya gitu sepertinya, I mean in fact, jangan-jangan ya, mamanya pun mungkin gak sadar gitu sepertinya. Kita sendiri yang suka gitu, kita sendiri yang suka gitu ya, kita sendiri yang mencintai, exactly, itu kan something natural aja, tapi itu very very important, terlihat dalam child psychology, untuk bisa kayak gitu, so play itu, jangan dilihat sebagai something yang, lesser daripada knowledge, data, segala macem gitu ya, intellectualism, itu kayaknya, pemikiran yang akhirnya, konsep yang terlalu masih dalam, fase modernistik, yang otak itu, segala-galanya, hari ini kan kita udah gak kayak gitu lagi kan ya, di dalam filosofi, di dalam pendidikan juga udah enggak, so, ya kita gak usah ikutin, konsep kayak gitu gitu. Banyak positive application-nya, malah tuh retrospectively, baru kita sadar gitu loh, kita gak bisa decide juga, oh ini pasti, directly related to this, analis lu salah kali, kayak, gak tentu bisa membawa dampak positif itu, mungkin yang lain juga, kita juga, oh iya bener banget, kita juga gak tau, dan kadang-kadang mungkin, bahkan waktu lu bikin, justification intellectual, itu cuma lu trying to convince yourself aja, tapi sebenernya gak real, dan gak mencapai gitu, kayak coloring book with spiritualization, ya gitu-gitu, cuma bikin lu, less guilty feeling aja, padahal ya, lu tetep coloring the book, I mean, udahlah, dengan kata lain, menipu dirilah ya, just to do what you like, tapi lu menipu diri gitu, and what's the point, sebenernya kalau kita bisa lihat, ada keindahan, bahkan kita gak perlu bikin justification ya, terhadap hal-hal tersebut ya, itu kan membuat banyak ruang-ruang, atau aspek-aspek kehidupan, yang kita gak pernah masuk sebelumnya itu, membuat hidup kita jadi limpa loh, dan kita mungkin gak pernah sadar itu, at the moment, kayak hobi itu kan sebenernya, membuat mata kita, terbuka pada wide perspective of things ya, yang lebar, yang luas gitu. Dan to add to what we have discussed juga tuh, kita sebagai orang Kristen tuh sebetulnya yang, bisa bilang paling fortunate ya, gara-gara, kita pertama-tama ada, kita mengerti creation order gitu, ada creation order, and the other, on the other side itu ada tadi, the benevolent father yang, terus menjaga kita juga ya, jadi it seems like, we got assurance, assurance dari dua pihak, bahwa kita tuh bisa menikmati, dan juga emang kalau kita, di dalam kendak Tuhan, melakukan yang membawa kehidupan, ada benevolent father ini yang, juga memimpin kita, if you wanna say, it's a safe bet sebetulnya, that's why, kita tuh bisa membuka diri kepada, hobi-hobi yang lebih luas lagi gitu. Sepanjang pembicaraan kita tadi, sejauh ini ya, kita sudah banyak membukakan, bahwa hobi itu gak selalu negatif ya, banyak hal-hal positif, yang memang jadi rencana Tuhan, dan Tuhan membentuk kita, lewat semua hal tersebut, namun kita juga gak bisa menyangkali, di dalam fakta dunia berdosa, semuanya itu bisa jadi idol, di dalam hidup kita, supaya kita gak, serta-merta naif lagi, jatuh kepada kenaifan, kalau gitu gue bebas dong, melakukan segala sesuatu gini ya. Lu emang bebas sih, kalau lu mau. Iya, iya. Go ahead. Go ahead. Oke, berarti pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana hal yang baik tersebut, yang adalah daripada Tuhan, apa tanda hobi-hobi kita itu, akhirnya sudah bukan hanya menjadi hal-hal baik, tapi menjadi hal yang kita utamakan, menjadi idol di dalam hati kita. Oh, that's answering the question. That's it guys, let's go home. Membuat soalnya udah ada bocolan di dalam soalnya. Lu yang keluarin pertanyaan, lu yang kasih jawaban. Lu mulai dulu aja deh. Gue rasa tadi kayak, gue pengen pick up satu hal yang lu tadi sempat mention ya, yang orang tanya dan ini mungkin bisa menjawab ya, ya itu kayak gini. Sekali lagi ya, orang sering banget kayak gini kan, try to justify hobi mereka, itu ketika mereka bisa bilang, hobi ini ada untuk menjadi sarana, bagi tujuan something. So, this is not just a hobi, basically gitu. Ini exist untuk melayani something else, apakah tujuan spiritual apa atau whatever, lalu kita merasa itu something yang good. Oke, fine. Tapi, gue mau kasih lihat satu perspektif yang lain gitu ya. Gue rasa, kalau lu tanya tadi, apa yang membedakan hobi yang masih bertahan jadi hobi dan hobi yang udah jadi idol? Jawabannya adalah salah satunya, ketika hobi itu gak lagi just for fun. Ketika hobi itu gak lagi just for your enjoyment. terus gue merasa itu ada bahaya di situ. Dalam arti, ketika satu hobi itu, udah bukan lu lakukan lagi for your enjoyment, tapi misalnya ya, for your self identity. For your, apa untuk, maksudnya, lu beli sepeda tertentu, bukan karena lu enjoy naik sepeda itu atau lu bisa appreciate barang-barangnya, tapi karena lu malu kalau lu pake sepeda yang lebih murah misalnya. Evergreen ya? You want to explain that. Gue ngomong, gue mau jelasin itu, lu jelasin. Ya gak, gak, skip, skip, skip. Gue mau ngomong hal itu, tapi gue gak merasa sih. Emang lu kan udah bebal beda. Oke guys, that was an inside joke, don't worry, kalau lu orang gak ngerti. Anyway, ya, ngerti kan ya? to a certain extent tuh, kita itu perlu coba lihat ya, ada bahayanya, ketika apa? Ketika hobi itu jadi idol, ketika apa? Ketika itu, udah lebih dari sekedar enjoyment. Ini, ini point yang gue rasa, kita sering kali gak kepikir. kita mikirnya itu hobi itu berbahaya, ketika hobi itu cuma kita lakukan buat enjoyment. Gak ada practical purpose-nya, gak ada purpose di luar itu gitu ya. Actually, lu bisa ngeliatnya kebalik sih. Justru hobi itu bahaya, kalau itu udah lebih dari sekedar enjoyment, itu udah, itu udah jadi, the thing in which you base yourself, your identity, your pride, segala sesuatu gitu ya. Itu udah more, than just a hobi. Against this ya, gue juga kayak, mungkin bisa follow up ya. Kan masalahnya di, gereja ya, kekristianan, in a narrow, spiritualitas kan sebetulnya, masalahnya tuh bukan hobi, tapi kan, can we have joy gitu, can we have fun gitu ya. Nah itu yang, itu yang sering kali dipertanyakan gitu. Orang yang, spiritualitas itu, itu sempit sekali ya, itu akan merasa, kalau kita tuh have fun itu sinful gitu. so the question is, can we? Paulus bilang rejoice, rejoice. Yes, rejoice. Rejoice. I always rejoice. Lu ada rejoice. Lu ada rejoice. Mungkin kalau, lu ditanya gitu, lu jawabnya apa? Tanya yang mana? Ya tadi itu, kalau misalnya ada orang datang kepada lu, asal lu tanya, can I have, is it sinful for me to have fun gitu? Oh ya pasti enggak dong ya, karena, kayaknya di dalam ranah ciptaan pun ya, kita memang melihat Tuhan itu, menciptakan segala sesuatu ini, bukan cuma just functional, kalau mau cuma functional aja, ngapain bunga itu ada ribuan colors, ikan harus ada ribuan colors gitu. Kenapa harus banyak banget gitu. Iya. Dan, Tuhan ingin kita untuk merasakan, dan memiliki kemampuan di semua kreasi. cuman masalahnya memang, sekali lagi kita, kalau masuk ke dalam ranah, balik lagi ke topik inilah ya. iya balik ke danger-nya, bagaimana kita bisa discern ya, lebih peka, sampai itu sudah lewat, karena ini kan bukan sekedar, satu, batas borderline, gue tahu, gue lewat dari sini, ini sudah idolatry, kalau gue ini enggak. Itu kan, mungkin slope yang agak panjang banget, tiba-tiba lu sudah, itu sudah jadi identity lu, bukan cuma sekedar your enjoyment, bukan cuma sekedar, oke gue buy another thing, satu barang lagi, satu sepeda lagi, ini bakal jadi idolatry. Kan enggak kan ya, itu mulainya, lama, pelan-pelan, pelan-pelan, sampai tiba-tiba, lu sudah, ya, lu sudah terikat gitu. Well, gue rasa again, itu adalah kenapa kita dikasihnya itu gereja, komunitas. Lu perlu pendapat orang lain. That's true. Karena lu gak selalu bisa, ya seperti yang lu bilang, lu gak selalu bisa ngecek diri lu kan. Ya. Jadi emang sometimes, ya itu makanya kita perlu develop persekutuan, kita perlu develop relasi dengan sama orang Kristen, karena itu. Karena mereka. Lu perlu temen yang jujur juga, untuk berani kasih tau, bro is too much. It's too much. Too much. Sampai, dia sadar, it's never enough. Iya, exactly. So, dulu di STT pernah ada, satu orang yang cerita gitu ya, dia apa namanya, dia pacaran gitu, terus temen sekamarnya tuh, yang gak punya pacar gitu ya, selalu warn dia mengenai, lu pacar mesti hati-hati ya, jangan kayak gini ya, jangan kayak gitu ya, terus dia kesel kan, terus dia sampai hape, berasa, lu tuh ngiri kan, bilang aja lu ngiri, lu gak punya pacar kan, segala macem, segala macam, kayak gitu ya. Later on tuh, dia thankful, dia thankful kepada si temennya ini, karena itu penting, itu penting untuk punya, punya orang-orang di sekitar lu, yang bisa kind of give you that limit, dan kalau lu bukan cuma punya satu, tapi lu punya banyak gitu ya, itu kan jadinya lu dapet some kind of, apa ya, lebih jelas gitu kan ya, lebih banyak pendapat, orang mungkin bilang lebih gak jelas, enggak, actually lu dapet jadinya, gak cuma pendapat satu orang, tapi pendapat daripada tubuh Kristus, itu sangat penting gitu. so, iya gue rasa solusinya ya itu, makanya, jangan, don't do hobi alone, perhaps, waktu lu bikin hobi juga, it's good untuk, melakukannya sebagai tubuh Kristus, ada aspek itunya juga, jadinya. Iya, iya, SNI penting ya bro, sudah nanya istri, sudah nanya istri, itu salah satu, salah satu indikator, salah satu indikator yang paling, iya ampuh gitu, tapi emang itu penting sekali sih, kita tuh gak bisa realize ya, self realize bahwa kita udah too deep, atau itu info. Kita punya blind spot, blind spot yang, kita protect malah ya. Iya, iya, dan enaknya sama temen-temen ya, adalah mereka tuh, kadang-kadang bisa find a way, untuk bisa, make this aware, tanpa harus nusuk lu, kayak di grup goes kita ya, iya kan, amin kita terus terang aja gitu ya, udah mulai keliatan kan, nafsu-nafsu belinya, yang udah mulai gila gitu, tapi, kadang-kadang kayak gitu ya, orang yang lain ngeliat gitu ya, weh, nafsu-nafsu gitu kan, terus bikin meme lah, bikin sticker lah, segala macem lah gitu, itu kind of, cara untuk warning system, yang gak harus bikin lu, merasa kayak lu, lu kok duniawi banget sih, jen, ya, exactly, bener, so, it's needed gitu, kayak gitu kan, gitu. Oke. Kita udah bicara beberapa prinsip, dan yang lain, tetap ada pertanyaan-pertanyaan, yang datang dalam ranah sangat praktikal, gitu ya. Kayak misalnya begini, pertanyaan yang masuk ya, kapan menghabiskan uang untuk hobi itu jadi dosa? Kapan menghabiskan uang untuk hobi itu jadi dosa? Kalau bener-beneran abis ya? Sampai lu berhutang, lu itu dosa, lu hutang gak bayar, sampai lu jual anak, sampai lu jual ginjal, itu udah pasti dosa, itu. Ya, ini kan ekstrim yang, mungkin yang nanya juga gak akan gitu, tapi mungkin ada hal, ada hobi-hobi yang memang ekspensif ya. Nih, misalnya nih, gue kaitkan dengan satu pertanyaan yang memang masuk gitu ya, bagaimana menurut pandangan bapak-bapak, mengenai hobi moge? Nah, ini kan memang mahal banget. Moge, motor gede gitu ya. Udah ratusan juta lah ini. Dalam diri saya ada guilty pleasure, seperti sensasi waktu ngebut, belanja head-on, dan sebagainya. Iya. Ini pertanyaan yang sama gitu? Enggak, gue gabungkan. Oh, gabungkan. Jadi pas dia shopping, splurge gitu, dia merasa, dia merasa enak gitu. Iya, enak, tapi ada guilty. Dan waktu dia beli Moge, juga mungkin dia menikmati, tapi kayak ada guilty feeling, karena ini udah big item tiket kan ya. Gue bisa empathize waktu gue beli sushi. Banyak, terus ambil lagi, terus ambil lagi gitu, terus. Iya, gue bisa empathize. Enggak tahu, ini very subjective kan ya. Ini kalau kita mau jawab secara praktikal kan emang, setiap orang juga kapasitasnya beda-beda ya. Ya, economic level juga semua orang diberikannya itu beda-beda gitu ya. Kalau orang ya diberi banyak dan bisa diberikan kesempatan untuk nikmati itu ya, you are fortunate ya. You might not be blessed, tapi you are fortunate gitu. And ya harus belajar untuk menikmati dengan luas hati. Tapi on the other hand, gue gak tahu, gak bisa kasih satu patokan yang disini udah pasti dosa gitu. Cuman, ya just remember ya, remind yourself, ini bukan, dunia ini bukan surga lah ya. Ini bukan tempatnya kita tuh fulfill our joy gitu. Jadi harus belajar contentment juga. Gak usah sampai dikejar sampai gimana. Ada mogi lu yang lebih jauh lebih enak lah di surga gitu. Mogi disini gak seberapa gitu. Masalahnya adalah juga, in my experience gitu ya, lu beli something yang expensive. Gak lama setelah itu lu bakal kepengen, maksudnya masih ada langit di atas langit gitu. It's never enough. Never enough. So, apa namanya, jadi I think this realization itu harus pertama-tama kita ada dulu gitu ya. Dan kadang-kadang jalannya mungkin lewat dengan lu splurge gitu kan. I don't know. Cuma maksudnya gini loh, kalau gue sih gue akan bilang kayak gini ya, mungkin yang lu perlu lakukan itu bukan cuma, bukan cuma evaluate the whole mogi thing. Karena kalau lu cuma evaluate ke situ, terus endingnya lu bilang, gak bisa gitu ya, kayaknya lu gak bakal menang deh. lu gak bakal menang dengan diri lu yang mengatakan gak bisa gitu. So, gue rasa yang lu perlu lakukan adalah lu coba explore other hobbies. Yang might be mungkin gak se expensive itu, kalau emang rasa ada hati nurani mengatakan itu udah terlalu kelewatan gitu ya, secara harga gitu ya. Ya well listen to it, tapi bukan berarti jadinya lu stop all together, mungkin lu bisa cari hobis yang lain. Sepeda. Lebih murah. Sekarang sepeda juga. Sekarang sepeda seharga mogi men. Gak itu. Ikan lah ikan, gapi masih murah, ya akuarium. Ya karena masalah uang juga kan pasti terbatas, dan dia mungkin mesti consider other priorities dengan keluarga, dengan yang lain-lain. Let's say dia bener-bener swimming in money lah. Let's say dia bener-bener swimming in money. Gue rasa ya lu bisa just simply coba cari yang lain gitu. Lu coba explore yang lain juga gitu. Lu juga perlu tanya kenapa lu tertarik in particular kepada hobi yang begitu expensive. Karena kalau misalnya gitu ya, kalau misalnya lu, I don't know lah, misalnya lu kerjanya emang montir teknisi mesin motor atau whatever, lu emang ngerti banget lah gitu. Jadi lu bener-bener bisa appreciate to the smallest cock, to the smallest detail gitu ya. Gue gak bakal segitu critical gak sih, kalau emang lu hobinya jadinya motor gede gitu. Karena lu emang bisa appreciate. Tapi sometimes kan yang kayak gitu-gituan, yang mahal banget-bohanget, yang udah extravagan, itu ujungnya kayak tadi, it's not just for enjoyment. It's for something else. Itu untuk ego, untuk segala macem ya. Kayak gitu udah warning light lah, udah pasti. In some sense makanya jadinya buat gue, sekali lagi warning lightnya, itu bukan soal monetarinya. Tapi soal whether or not, itu udah taking over identity, itu yang lebih critical buat gue. Lu bisa punya hobi yang cuma puluhan ribu ya, tapi bisa, itu udah taking over your identity gitu. Betul. Dan lu bisa punya hobi yang ratusan juta, dan itu buat lu cuma enjoyment. Itu bukan poin terutamanya di monetary value-nya gitu, jangan salah. Meskipun itu bisa jadi indikator. Tapi, iya menurut gue sih gitu. Ya. Oke. Ini ada pertanyaan yang masuk lagi. Gimana kalau as... By the way Patong juga suka motor gede ya? Suka-suka. Gak, gak. Dia suka motor kecil bro. Gue udah pernah lihat. Vintage. Vintage bag. Kalau ngomong hobi, kayaknya lu... Kalah-kalah. Tetep kalah banyak deh Patong. Kalah-kalah. Gitu ya. Gitu gue. Cultural mandate bro. Cultural mandate. Admit divide. Dia orang yang perspektif hidupnya limpa lah ya. Di dalam hal tersebut gitu. Dia bisa enjoy many things. Pen. Segala sesuatu. Dia punya banyak kemampuan untuk hal tersebut. Dan dia bisa explain. Bisa enjoy gitu. Dia benar-benar orang yang masuk ke dalam detail. Dia bisa appreciate. The cocks and the screws and everything gitu. Oke. Gimana kalau aspek hobi kita ada nyerempet sama hal yang kurang diterima sama orang Kristen? Misalnya apa tuh? Nah, misalnya ini. Pertanyaan berikutnya yang gue bisa kaitkan dengan ini. Apakah GRII pembunuh hobi? Lantas, mengapa sejak masuk GRII hobi saya baca komik dan main game dalam kurung gitu ya? Berkurang karena dianggap bukan hobi yang baik. Nah, kalau di sini di GRII kayaknya hobi yang baik itu kalau lu bisa baca buku ya. Gue sih merasa di sini bukan membunuh hobi ya. Di sini tuh membangun hobi gitu loh. Kalau begitu, hobi-hobi tertentu seakan-akan dibunuh, hobi-hobi yang lain seakan dibangunkan. Bukan. Sekali lagi, I think ya itu yang membawa kematian dan kehidupan. Lu silakan aja baca komik. Tapi ada komik yang kualitasnya benar-benar rendah, yang membawa kematian. Ya itu yang kita stop gitu loh. Ya jadi itu kita sendiri harus sadar, kalau mau bilang GRII membunuh hobi, gue masuk GRII tuh malah hobinya tuh tambah lagi. Gue juga, gue juga ada beli-beli keramik juga dan seterusnya. Ini beli setelah masuk GRII. Gue juga jadi belajar menikmati porselain, gue juga beli, gue juga koleksi porselain. Guci-guci gue tambah lagi hobinya kayak udah gak cukup banyak, tambah lagi masuk disini. Kayak aduh dulunya mau buang hobi arloji, masuk kesini malah pick up lagi arlojinya. Aduh kayak gak membunuh gitu, menambah. Tapi sekali lagi ya, it's about value gitu ya. Lo, ya, you wanna spend your time on low quality things yang gak membawa sensitivitas. Itu kan kayak, kalau gak salah di Ephesus ya. Itu ada kayak perbandingan antara sensuality and sensitivity gitu loh. Ada hobi yang membangun sensitivitas gitu. Ada hobi yang membangun sensuality. Ya, hobi yang kita mau bunuh adalah hobi-hobi ya, particularly the type of hobi atau gak the standard of hobi yang membawa, yang membangun sensuality, bukan sensitivity. Nah, itu pasti kita bunuh. That's interesting. Karena sensitivity itu berarti hobi yang bikin lu malah jadi outward ya. Malah lebih sensitif terhadap something yang bukan lu kayaknya. Dan gue rasa itu salah satu efek hobi yang paling bagus gitu. Jadi kalau lu bisa dapetin hobi-hobi di mana lu bisa discover more, lu bisa understand more, lu bisa enjoy more, itu very, very ini sih, very, very constructive, very life giving ya. Hobi yang sensual yang membuat bebal ya kayak ini. Tambah lama tambah bebal semuanya bebal. Nah, ini ada satu yang lempar di grup WA pemuda kemarin, pemuda profesional kemarin terus langsung setelah itu cukup banyak respon-responnya. Bagaimana hobi tidur di kacamata Alkitab? Lalu dia mencoba menjelaskan. Berdasarkan penemuan di bidang sains, manusia dibedakan menjadi dua macam berdasarkan kebutuhan tidurnya. Ada yang short sleeper, ada yang long sleeper. Di mana masing-masing punya kebutuhan durasi tidur yang berbeda untuk dapat berperan optimal. Secara sekilas, orang yang banyak tidur sering dicapai malas dan counterproduktif. Bagaimana tanggapan bapak-bapak jika dipandang dari sudut pandang Alkitab, lalu ada yang menanggapi itu bukan hobi, itu needs gitu ya, untuk tidur dan yang lainnya. Well ya, tapi hobi juga needs sih. Ya. I mean, ada satu research yang menarik ya. Jadi apparently dia bilang, kan kita selalu ngeliatnya manusia itu needs-nya itu yang itu kan ya, apa namanya, makan gitu lah ya, segala macam, food, hunger gitu. Itu needs yang jelas-jelas sangat. Lo kalau gak makan lo mati lah basically. Tapi ternyata ada risetnya ya, bahwa manusia itu ternyata juga bukan cuma butuh makanan, dia butuh stimulus, stimuli. Dalam arti, itu bisa berbentuk dalam arti sentuhan, kontak dengan orang atau kontak dengan sesuatu, ada stimuli lah, itu perlu banget untuk hidup. Lo kalau misalnya bayi ya, gak disentuh, itu mati. Bener-bener mati. Meskipun lo kasih dia makan gitu. Ada tes yang mengerikan banget. Jadi tikus dibagi tiga kelompok. Yang satu itu, tikusnya itu setiap hari itu dibelai, disentuh gitu ya. Satu kelompok tikus dibiarinin, gak ada sentuhan sama sekali, diisolate. Satu tikus lagi, satu kelompok tikus lain yang disetrum di hari. Dan yang gila adalah, yang disetrum lebih sehat dibandingin yang dicuekin. I mean, ya oke itu tikus ya, kita gak langsung bisa tarik itu ke manusia gitu ya. Manusia di ghosting juga bisa mati ya. I mean, itu udah well documented bahwa dalam diri manusia itu ada keperluan untuk stimuli, untuk bisa terus hidup. Lu kalau di penjara ya, salah satu hukuman yang paling efektif buat orang-orang di penjara, yang ceritanya kan udah basically apa ya, 6 ya, terhadap brutalitas gitu. Orang yang di penjara kan hidup susah gitu. Tapi salah satu hukuman yang paling efektif adalah isolation, solitary confinement. Mereka dipisahin, dan itu kapok loh. Orang-orang yang maco-maco kekar-kar gitu ya, yang udah brutal segala macem, kapok digituin gitu. So it's something yang lucu ya, bahwa manusia itu perlu stimulus untuk bisa hidup. Perlu something dari luar yang masuk ke dirinya, yang untuk dia bisa continuing hidup gitu. So, kalau lu mau, apa namanya, mau, again, gue gak rasa hobi itu lu bisa kategorikan sebagai sesuatu yang bukan need gitu. Itu cara berpikir yang mungkin agak salah gitu ya. Ya itu sekali lagi, hobi gak ada gunanya, gak ada ininya. Enggak loh, hobi itu ada keperluan, ada kebutuhannya gitu. Karena sekali lagi, kayak tadi ya, stimulus, stimulus lu bisa dapet dari mana aja. Tapi sekali lagi, stimulus lu gak bisa cukup cuma dapet dari pekerjaan lu misalnya. Kayak tadi kita ngomong, pekerjaan itu, karir itu gak bisa cukup untuk mengisi seluruh hidup lu, lu perlu hal-hal yang lain. Ya salah satu stimulus yang sepertinya itu, kalau kita lihat dari hidup kita gitu ya, itu salah satu stimulus yang memang didesain Tuhan untuk memberikan kepada kita kehidupan sekali lagi. So, waktu kita bandingin antara tidur dengan hobi, iya, gue agak setuju sama lu, mengatakan bahwa kayaknya tidur itu beda kategori sama hobi. Tapi di sisi yang lain, jangan jadinya tidur itu needs, sementara hobi itu bukan needs, itu jatuh ke dalam kesimpulan yang salah gitu. Tapi sekarang kalau urusan tidur, iya, gue cukup setuju, itu kayaknya different kategori ya. Karena lu mungkin gak really enjoy tidur seperti lu enjoy hobi ya. Maksudnya, lu need, ya kayak tadi dia ngomong ada long sleeper, ada short sleeper, itu kan bicara kebutuhan gitu. Satu kan biological needs, satu kan psychological needs, dua-duanya sih needs ya. Kita gak bedakan mana yang needs and wants gitu, dua-duanya needs. Tapi ya beda, gak bisa disamakan aja gitu loh. Gak bisa bilang kita tuh hobi tidur kayaknya, I don't know ya, hobi tidur tuh orang males kali ya, hobi tidur ya, atau orang pengangguran. Ya itu yang dia bilang, orang sering ngecap males segala macem. I mean, kalau emang butuh tidur banyak ya udahlah gitu, tapi, gue rasa itu bukan hobi sih ya. Iya, kita gak bisa bilang itu hobi gitu. Scapability. Karena gue bisa tidur dimana aja. Give ya, give. Itu anehnya ya, anehnya tuh orang-orang China, itu mereka yang super rajin, super efisien, produktivitasnya bisa dua kali, tiga kali lipat dari kita. Nah, itu mereka tuh secara umum ya, rata-rata tuh mereka ada kultur untuk tidur siang gitu. Yang kita anggap sebagai males, hobi tidur, tapi mereka tuh tidur siang. Then, still, mereka tuh masih lebih produktif dan efisien ya, kalau kita mau kaitkan efisiensi dan sleep ya. Jadi, ya, you can take that into consideration juga kali ya, pas-pas kita bahas tentang tidur ya. Oke, buat orang yang mungkin nonton hari ini, terus berkata, wah, enak ya punya, bisa melihat orang-orang yang punya banyak hobi, seperti Pak Ruben, Pak Jethro, begitu. Nah, saya kan enggak nih. Lalu, gimana ya saya mau mulai develop hobi untuk memuliakan Tuhan? Sebagai pertanyaan penutup kita deh ya. Karena ini kan ada satu pertanyaan terakhir di sini, yang dia framingnya tuh negatif, tapi gue mau coba framingnya ke dalam yang lebih positif. Gimana caranya kita tahu kalau tujuan dari hobi kita ternyata enggak sesuai sama kehendak Tuhan. Itu kan lebih ke arah negatifnya. Tapi kalau positifnya, gimana kita bisa membawa salah satu aspek kehidupan kita di dalam bidang hobi ini juga dibagi kemuliaan Tuhan. Mungkin yang gue bisa add ya, di sini tuh, enggak, bukan, oh ya, kita secara insting atau enggak secara natur, kita tuh like this thing, setelah itu kita bisa reap benefit ya, kalau kita mau bilang benefit dan memuliakan Tuhan seterusnya, kita tuh langsung instan gitu, enggak ada yang instan. Hobi yang baik, gue merasa tuh juga perlu di develop ya. Perlu proses ya. Perlu proses ya, kita perlu belajar, kita bahkan perlu, tanda kutip, suffer gitu ya. Suffer. Kalau misalnya, gue sekarang enjoy cycling kan. as a starter, gue enggak gitu enjoy juga itu, satu badan juga bisa sakit. Ini kan simple. Pantat sakit seminggu. Iya. Pantatnya juga sakit, sorry. Sakitnya enggak tahu berapa lama gitu. Jadi ada proses of suffering-nya juga gitu, untuk develop that hobby. Jadi mungkin, ya kita juga bisa. Seperti tikus yang di setrum ya. Dia enjoy setrumannya gitu. Tapi kan udah, ya semua juga kayak gitu kan hobi. Kita mau hobi yang, mukisan, music, whatever. Kayak patong juga hobi musik, itu kan juga, bukan langsung mengerti kan. Itu juga perlu research, perlu belajar, baru dia bisa bilang, dia tuh enjoyment. Bukan cuma sekedar mau, pamerkan ego dia, dia tuh ke barat-baratan, atau whatever gitu kan. Bukan. Tapi dia bener-bener belajar, develop, develop his taste, develop his hobby gitu. Mungkin dari, gue gitu aja sih. Si pendeta Tim Keller itu pernah, ngomong, bagaimana seorang pilot Kristen harus menerbangkan pesawatnya. Terus, kita langsung pikir, oh sebelum terbang, doa dulu, sesudah terbang, sudah mendarat, doa lagi gitu ya. Selagi terbang, doa lagi gitu, atau whatever. Tim Keller bilang, lu kalau jadi pilot Kristen, lu terbangin tuh pesawat tanpa jatuh, lu daratkan tuh pesawat tanpa jatuh, dan lu daratkan in such a way, sehingga pesawat itu bisa digunakan lagi. I mean, gue sendiri sama Ruben gitu ya, excellence, pursuit of excellence, itu salah satu tandanya, lu bisa tahu, hobi lu ini memuliakan Tuhan. Karena sekali lagi gitu ya, ini gue sempat ngomong kemarin, waktu kita kotba Pentecostal ya, kita seringkali pikir, apa yang rohani, itu somehow, ketika kita itu diceraikan, dari yang material duniawi ini. So jadinya, hobi gue mesti mencapai sesuatu yang di luar dari apa yang di dunia. Gitu kan ya, seringkali. Tapi kalau lu buka Alkitab sekali lagi, tindakan pertama roh kudus, dalam Alkitab, adalah ikut serta, dalam penciptaan dunia material ini. Itu tindakan pertama roh kudus, melayang-layang di atas air, lalu ikut serta dalam penciptaan dunia ini. So in fact dari pertama, tindakan roh, gak bisa lebih rohani daripada itu kan ya. Actually untuk take part di dalam the good creation. Ini yang dari tadi kita ngomong gitu, you don't really need, untuk justify, excellence dalam hobi lu itu, wah ini musik kayak gini, atau musik ada nilai Kristen, atau segala macem. Ketika lu achieve excellence, dalam satu hobi, dalam satu ini, lu gain, naik level lah ya, lu gak cuma ambil hobi-hobi yang keras, yang rendahan kayak tadi ngomong gitu ya, tapi lu coba cari yang memang ada, ada orderliness yang lebih tinggi, ada beauty yang lebih tinggi gitu, ada something yang lebih beneficial buat semua orang, something yang membangun your sensitivity, segala macem, semua itu gitu ya. Itu sudah by itself, something that spiritual, kita gak harus justify it more than that sih, maksudnya menurut gue gitu, excellence dalam semua hal itu, makanya Paulus mengatakan, carilah yang baik, carilah yang sedap, carilah yang ini segala macem, dan sebagainya gitu ya. Of course tetap, dia juga ngomong gitu ya, be discerning, mesti bedain antara roh-roh yang palsu, sama roh-roh yang sejati, benar, tapi waktu lu rohani itu, don't think bahwa lu harus, ada, ya itu tadi, coloring book dengan ayat, dan kadang hobi itu juga gak harus lu cari-cari sih, itu bisa datang menghampiri lu, seperti orang yang lagi, gak pernah hobi masak, tapi karena dia ikutan soup kitchen, kayak begitu dia belajar masak, terus dia mulai develop hobi tersebut, dan dia baru sadar, dia bisa, dia punya kepekaan lidahnya tertentu, dan ternyata Tuhan pakai dia lebih lagi gitu. Sometimes the best hobbies datangnya kayak gitu sih. Yes, gak harus lu cari-cari, gue harus ada, mungkin jadi bikin stress kali ya, tapi just open up to possibilities, open up to many people, open up kepada life in community, maka itu akan datang gitu, jadi gak harus lu cari, tapi ya just be involved di dalam kehidupan bergereja, nanti ya itu lu akan bisa enjoy. Lu mau nebeng hobi orang lain juga oke sih, mulai belajar hobi orang lain gitu, ya slowly kalau kita pick up, develop juga nanti kita bisa enjoy juga. Kalau untuk orang-orang tertentu ya, yang bener-bener susah untuk, gak ada interest di dalam apapun ya, ya community is the answer gitu. Gue rasa mungkin gini kali ya, lu gak usah coba cari hobi yang mana, yang mesti nyampe tangga, sampai setinggi apa gitu, baru lu pilih, lu just cari dalam hobi lu sekarang, lu bisa naik satu tangga atau enggak gitu. Gue rasa itu yang lebih realistik gitu ya. Yang hobi gambar, ya bikinlah better pictures ya. Yang hobi olahraga, larilah lebih jauh sedikit. Yang falas nyanyi, carilah hobi lain. Jangan melawan genetik ya. Jangan membawa kematian kepada orang lain. Udah sendiri gak bisa menghidupi diri, jangan membawa kematian kepada orang lain. Ini bukan pengalaman pribadi, saya berbicara pengalaman orang lain. Pengalaman orang lain yang duduk sebelahnya. Oke, kayaknya cukup cakap-cakap kita tentang hobi hari ini. Setelah ini pendeta Jethro akan menutup kita di dalam doa, dan kita akan masuk ke dalam persembahan, dan juga beberapa pengumuman setelah doa penutup ini. Oke, mari kita berdoa. Bapak Isurga kami bersyukur sekali lagi bahwa dalam Tuhan kami menemukan kelimpahan, bukan kesempitan. Dalam Tuhan kami menemukan kebebasan, dan bukan kesempitan. Dalam Tuhan kami menemukan segala yang lebih daripada apa yang kami dapatkan jika kami menolak jalanmu. Dalam Tuhan kami menemukan kehidupan, bukan kematian. Kami bersyukur Engkau adalah Allah kami. Dan kira Engkau yang boleh senantiasa membawa kami terus dalam hobi-hobi kami, lewat segala macam itu, untuk boleh menjadi makin membawa kehendak surgawi ke atas dunia ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.